Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Kiburan Oficial. Sekuad Garuda bersiap tempur untuk menjalani laga perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 di King Fahad International Stadium Riyadh. Pertandingan melawan Arab Saudi diprediksi akan menjadi laga yang berat bagi Timnas Indonesia. Arab Saudi merupakan salah satu tim kuat di Asia dan saat ini menduduki peringkat ke-58 dalam peringkat FIFA. Meski demikian, Sintayong optimis bahwa Timnas Indonesia mampu mengadakan perlawanan dan meraih hasil yang positif. Demi tampil maksimal dan mencuri poin, Sintayong terus bergeliria mencari pemain-pemain berbakat berdarah Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun mereka yang sedang berkarir di luar negeri. Beberapa pemain baru diprediksi bakal menjadi amunisi baru di tubuh sekuat Garuda Indonesia. Beberapa nama yang santar dikabarkan akan dinaturalisasi adalah seperti Oli Romeni, penyerang asal FC Utrecht, Kevin Dick dari FC Copenhagen, Cero Redelwar dari Crystal Palace, dan Mauro Zilsta dari FC Volendam. Nah, berikut ini merupakan prediksi line-up Timnas Indonesia untuk laga menghadapi Timnas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya, yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama di sektor pemain penjaga gawang, Timnas Indonesia memiliki 4 keeper terbaik, diantaranya adalah Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Muhammad Adi Satrio dari PSIS Semarang, Hernando Ari Sutariyadi dari Persebaya Surabaya, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai keeper utama Timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sekuat Garuda dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan tekat yang kuat, Paes siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, dan menjadi teladan bagi generasi muda. Semoga proses perpindahan asosiasi Martin Paes segera selesai, sehingga dia bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan membantu melaih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya yaitu di sektor pemain tengah, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Arab Saudi. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 center back terbaik, diantaranya adalah Jaisis dari Venesia FC, Jordi Ahmad dari Johor Darultasim, Rizky Riddle dari Persija Jakarta, Elkan Bakot dari Ipsun FC, Justin Hapner dari Krizo Osaka, dan Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Sintayung diprediksi akan menurunkan 3 pemain muda, yakni Jaisis, Elkan Bakot, dan Rizky Riddle. Hal ini dikarenakan karena 2 pemain back andalan, yakni sang kapten Jordi Ahmad tak bisa diturunkan, karena di langkah sebelumnya Jordi Ahmad terkena kartu merah. Selain Jordi Ahmad, Justin Hapner juga tak bisa diturunkan, karena akumulasi kartu kuning. Dengan begitu, sudah tentu Sintayung akan menurunkan 3 pemain ini, selain mereka yang sudah memiliki chemistry yang apik, mereka juga sudah kompak dalam menjaga lini belakang, baik itu dalam pertahanan maupun saat membangun serangan. Sementara Kevin Dix bisa diturunkan di laga kedua. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya, yaitu di wingback kiri. Dalam posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kiri terbaik. Di antaranya adalah Saini Petinama dari KS Yupan, Pratama Arhan dari Suwon FC, dan Kelvin Verdong dari NEC Netsimajen. Pada posisi ini, Sintayung diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Kelvin Verdong jadi salah satu debutan menonjol bersama timnas Indonesia. Pemain andalan NEC Netsimajen ini diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Glora Bungkarno, Jakarta pada 11 Juni lalu. Berkat performa itu dan juga termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar back kiri termahal di Asia. Di sisi lain, pertandingan perdana bagi Fedong melawan timnas Filipina lalu memang berjalan mulus. Bahkan sang pemain langsung gacor dan memberi kontribusi penuh terhadap permainan sekuat Garuda. Dia tampil impresif dan agresif, turut mengawal kedalaman sekuat, dan ikut membantu penyerangan timnas Indonesia. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya yaitu di wingback kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki tiga pemain wingback kanan terbaik, diantaranya seperti Sandu Was dari KV Mecelan, Asnawi Mangkualam dari Port FC, dan Yaakub Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Asnawi Mangkualam sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam merupakan salah satu pemain kesayangan Sintayong yang tak pernah absen dalam laga-laga penting timnas Indonesia. Saat ini, ia memastikan akan bertahan bersama Port FC. Asnawi mengaku siap untuk memberikan kontribusi terbaiknya di sana. Kontraknya baru akan usai pada 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam saat ini masih terikat kontrak bersama tim kasta teratas di Thailand itu. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu di sektor gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan dua pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengah. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki tujuh pemain gelandang. Di antaranya adalah Tom Hay dari FC Hiranvin, Netan Chouan dari Swansea City, Mark Antony Klopp dari Persi Bandung, Ifar Jenner dari FC Utrecht, Marcelino Ferdinand dari KMS Kadensi, Degi Kambuaya dari Dewa United, dan ada Cero Ridual dari Breakdown FC. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Tom Hay dan Cero Ridual sebagai pemain tengah utama timnas Indonesia. Timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membela Sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Cero Ridual. Pemain berposisi gelandang bertahan ini, dikait-kaitkan akan menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat ini. Saat ini, Cero Ridual resmi meninggalkan Crystal Palace di akhir musim 2023-2024. Keputusan ini diambil karena gelandang berusia 27 tahun ini tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Crystal Palace yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu di winger kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki dua pemain winger kiri terbaik, diantaranya adalah Ragnar Orat Bangun dari Fortuna Sirtat dan Wittang Sulaiman dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Orat Bangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Kemudian beralih ke posisi selanjutnya yaitu winger kanan. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki tiga pemain winger kanan terbaik, diantaranya adalah Egy Maulam Fikri dari Deba United, Rafal Strik dari Edo Denhat, dan Malik Risaldi dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Raffal Strik sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Kemudian yang terakhir, untuk pemain di posisi depan atau striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki empat striker terbaik, diantaranya adalah Dimas Derajat dari Persibandung, Oli Romani dari FC Utrecht, Moro Jilsta dari NEC Next Mansion, dan Jan Sraven dari FC DoorDance. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Oli Romani sebagai striker utama timnas Indonesia. Nah guys, demikian tadi prediksi line-up timnas Indonesia versus Arab Saudi dalam kualifikasi Pela Dunia 2026 di round ketiga. Terima kasih telah menonton!